Saya adalah anak paling kecil dari tujuh bersaudara Mungkin juga di antara Anda ada yang merupakan anak paling kecil di antara saudara-saudara Anda Nah, bagaimana nasib seorang anak yang paling kecil dan apa yang semestinya dilakukan? Mari kita simak di video ini Bantu saya dulu untuk membangun channel ini Silahkan subscribe dulu terlebih dahulu Anak paling kecil seperti juga anak-anak lainnya tentu memiliki keistimewaan yang berbeda Pertama, dia lahir paling terakhir Itu sudah sangat istimewa Artinya kalaupun ada sisa, dia menghabiskan terakhir Keistimewaan lainnya adalah dia selalu dilindungi oleh kakak-kakaknya Dan secara umum dia akan disayang oleh orang tuanya dan biasanya dibela Karena dia mendapat kadang-kadang pelakon yang berbeda dari kakak Karena merasa paling kecil, dia anak paling kecil Kadang-kadang mereka juga ditindas Dari pengalaman saya menterapi orang-orang yang merupakan anak paling kecil Mereka memiliki satu penderitaan yang sama atau sebuah kemiripan Hal yang paling menonjol dari anak paling kecil adalah dia selalu merasa dirinya tidak diakui Tidak dihargai Dia selalu haus untuk tampil Selalu haus untuk menonjol Karena dalam waktu dia lahir sampai besar Pada umumnya pertama orang tua sudah tidak lagi memiliki satu perhatian tunggal Jika anak yang tujuh berarti orang tua punya tujuh perhatian Bandingkan dengan anak pertama yang satu perhatian penuh Anak terakhir itu akan terbagi oleh saudara lainnya Yang kedua dari kakak-kakak Tidak jarang dari kakak anak kecil Anak paling kecil itu dia nggak kecil selalu Dan memang dia anak paling kecil Sehingga dari sisi perlakuan Dia sering jarang mendapat suatu pengakuan Ataupun pujian dari kakak Nah tentu keuntungan lainnya adalah dia mendapat perlindungan Tetapi di sisi lainnya Si anak kecil itu sering merasa dirinya itu Seperti memohon untuk dihanggai Seperti mohon untuk diakui Nah saya sebagai anak paling kecil Bisa merasakan itu sebelum saya menyadarinya Tentu ini akan menjadi penderitaan Kalau kita nggak segera menyadari Ya Anda yang anak paling kecil Biasanya akan selalu melakukan sesuatu Adalah dasar ingin mendapat suatu pengakuan Ingin mendapat suatu perhatian dari orang lain Dan ini deritanya luar biasa Sesukses apapun Sebanyak apapun Anda memiliki Mendapatkan prestasi apapun Anda akan selalu merasa kekurangan Dan Anda tidak akan merasa bahagia karena itu Senang sebentar mungkin iya Tapi Anda akan terus terkejar-terkejar Untuk mencapai suatu level yang lebih tinggi Nah ini perlu mendapat satu perhatian Karena penyadaran diri akan rasa aku Atau rasa diakui Atau rasa berharga Itu tidak pernah kita bisa dapat dari orang lain Terlebih ketika orang lain juga Membutuhkan pengakuan atau penghargaan Nah jadi solusinya Anda perlu memulai dengan melihat ke dalam Menghargai diri Kemudian mencintai diri Mengakui diri Sampai Anda menemukan Hal yang benar-benar positif dalam diri Sehingga Anda tidak lagi Mencari pengakuan atau penghargaan dari orang lain Nah topik ini saya akan pertegas besok Dalam judul rasa aku Sampai jumpa besok di video selanjutnya Terima kasih telah menonton